Anjum asil Dreamers! Halo semuanya apa kabar? Balik lagi sama aku Kak Bung dan selamat kembali lagi di Dreamers Network ID Wow! Udah lama kita gak ketemu lagi dan untuk hari ini spesial banget nih episode-nya ya kenapa? karena ini adalah salah satu konten terbaru dari Dreamers Network ID yang dimana kita hari ini akan membahas dan juga mengungkap misteri-misteri yang ada di dunia perkepropan dengan cara yang berbeda kalau gitu selamat datang di K-MISS Oke perkenalkan dululah ya seperti biasa ketemu sama aku Kak Bung wah apa kabar? dan hari ini aku tidak sendirian hari ini aku ditemani oleh sang spiritualis waduh ini kok berembun ya? kenapa ya? karena pakai masker bener-bener karena kita kan disini menjaga yang namanya tetap protokol kesehatan betul kita harus tetap mematuhi standar protokol kesehatan di pemerintah betul tanpa berapa langsung aja disini ada mas Reza Rahasia Reza Rahasia salam damai seluruh alam izinkan izinkan itu beda ya? itu beda ya? biasanya kan? biasanya kalau spiritual itu harus kalem gak boleh menginjak di kalem anak-anak sudah ya? kan kalau izinkan itu Reza Artamevia Artamevia beda ya? beda ya? beliau adalah salah satu seorang spiritualis yang dimana kita akan mengungkap sistem misteri dunia dalam dunia perkepopan ya dengan cara yang berbeda ataupun ya dengan cara-cara yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa seperti saya dan yang seperti kalian tahu ya dengan judul atau thumbnail yang udah kalian lihat hari ini kita akan membahas yaitu adalah tentang idol-idol yang kontraknya akan habis di tahun ini yang dimana yang kalian tahu ya setiap kontrak peridolan ini nih rata-rata memiliki jangka waktu yaitu adalah 7 tahun disini dalam langkah 7 tahun ini nih menjadi titik poin apakah boy group atau girl group ini akan disband ataupun akan berlanjut gitu ya yang seperti yang kalian tahu ya tahun ini kita sudah kehilangan salah satunya yaitu adalah God 7 tapi kita tidak membahas God 7 atau bahas ya kita lihat nanti lihat nanti pokoknya jangan kemana-mana ya dan ada beberapa grup ya kalau gak salahnya kita akan membahas sekitar 4 grup atau 5 grup tergantung kalian ya kayak gimana yang dimana nih kontraknya mereka akan habis gitu kan apakah nih kita lihat nih akankah mereka akan terus berlanjut bagaimana kah kedepannya mereka ataukah tidak gitu lah bisa dibilang ataupun penyebab-penyebabnya nanti nih mas kita coba akan ungkap kita akan ungkap apa yang udah ketahui oleh para hip hop semua dengan cara yang berbeda yes tapi mau tahu dulu nih mas mas Reza sendiri ini menggunakan metode apa sih kalau boleh tahu kalau saya pribadi menggunakan metodenya adalah metode sinkronisasi frekuensi jadi alam semesta ini mereka baik hitumbuhan baik kita manusia hewan itu melakukan frekuensi frekuensi-frekuensi ini ini berpendah di alam semesta kalau kita hitung dengan ada hitungan binarnya ada 01 1101 itu kalau kita rangkai kita bisa membaca pola-pola apa yang akan terjadi atau seperti apa tapi itu sekali lagi hanya prediksi bukan merupakan kebenaran mutlak dan jangan tersuggesti jadi perlu dikaji dan olah lagi betul mau percaya boleh tidak jangan betul gitu jadi saya kembalikan kembalikan ke popers semua kita kembalikan ke popers semua ya para dreamers semua nih dan balik lagi ini kan konten yang menguap dari cara yang berbeda ya mungkin cara-cara lain pun bisa juga ya dan setiap orang pun punya cara-cara yang berbeda juga entah mau itu spiritualis pranutralis indigo ya kan ataupun yang sensitif dengan tarot atau apapun ya mereka punya yang namanya cara-caranya mereka masing-masing dan penglihatan mungkin yang berbeda tapi kan kita gak tahu ya betul seperti itu kenapa saya gak pakai media yang harus pakai misalnya tarot atau apapun karena saya membiasakan diri untuk tidak tergantung kepada satu media karena kalau misalnya media sudah tidak ada kalau saya tergantung sama satu media nih mas apa itu Dreamers Radio Dreamers Radio Masuk iya dong aduh aku pengen dengerin lagu Dreamers Radio tapi dengan cara ini ya gak bisa bisanya dari YouTube channel kita bisa 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 makanya subscribe langsung subscribe ya oke hari ini kita mau ngebahas apa aja nih kabo groupnya ya oke groupnya itu yang kontraknya sebentar lagi mau habis ini adalah salah satu artis besar juga dari SM Entertainment yaitu adalah Red Velvet ya oke langsung aja yang pertama ini adalah Red Velvet sayang banget nih Red Velvet nih kalau misalkan mereka disband dong tapi ya semoga sih gak nah kita lihat nih gimana prediksinya dari Mas Rizurahashi ya untuk bisa melihat nih apakah mereka ada berpotensi untuk melanjutkan kontraknya dengan SM Entertainment atau mereka akan berhenti kontraknya disitu saja bersama SM Entertainment oke sudah siap kalau gitu let's go oke nah ini Mas Rizurah ya kita akan istilahnya apa nih melihatnya ya melalui media foto lah ya media foto melihatnya sebenarnya bisa juga tanpa media tadi yang seperti saya sampaikan hanya kalau ada media foto ini energi yang dikeluarkan akan lebih ringan jadi kalau ibarat yang cari frekuensi tune-nya lebih cepat oh bener-bener siap-siap ya lebih cepat juga ya ke pasinya dong mau nanti kan lama susah gitu oke seperti yang kalian tau ya Red Velvet ini kan debut pada tahun 2014 ya kan kalau dihitung-hitung 7 tahun pada 2021 ini ya kalau gak salah ya 2021 atau 2022 sih 7 tahun ini 21 ini ya 21 ini kontraknya akan ya habis habislah oke langsung aja ke Red Velvet nih ya Red Velvet ini adalah salah satu idol dari SM Entertainment yang dimana ada 5 anggota ya terdiri dari ada Joy ada Ivory ini yang paling cantik kok pacar gue ada juga Yeri terus juga ada Wendy dan juga terakhir ada Soul Gi waduh nih mas kan by the way sebelumnya ya mas Reza Rahasia ini non-Kpopers nih jadi gak tau apa-apa ya saya gak tau apa-apa soal Kpop saya gak tau saya ini aja baru tau dari polakang saya kemarin ini apa artinya waduh ini artinya minta duit tanah aja polakangnya bener-bener bener-bener dan disini ada media foto ya dimana mas Reza Rahasia juga akan melalui media foto juga ya betul supaya energinya lebih ringan yang dikeluarkan dan lebih cepat terfokus oke gimana ini mas ini kalau gak salah debut pada tahun 2014 yang dimana which is ya 7 tahun lagi itu pas banget tahun ini ya 2021 apakah Red Velvet ini akan apa ya melanjutkan kontraknya apakah ada apa nih yang bisa dibaca di Red Velvet dulu tapi ini Bo dan juga Dreamers semua sebelum ini gue bilang apapun soal Red Velvet yang utama adalah jangan dipercayai mutlak apa yang gue sampein karena tidak ada kebenaran mutlak dalam diri manusia jadi ini diterima saja sebagai sebuah informasi yang kalau bisa sebagai referensi silahkan jangan disugestiin gitu oh bakal ini akan terjadi ini gitu karena rasa takut manusia terhadap sesuatu itu akan justru menjadikan itu terjadi oke oke gitu jadi ini hanya just informasi saja dan kita doakan yang terbaik buat mereka oke siap yang terlihat dari fotonya disini kalau disebut bubar atau apa lanjut kontrak yang pasti disini akan berlanjut oke akan berlanjut hanya ada satu member yang hengkang ada satu member yang hengkang jadi bisa dibilang akan berlanjut kontraknya akan berlanjut tetapi akan ada yang hengkang ya nah yang hengkang ini kira-kira kenapa nih mas alasannya nah yang hengkang ini kalau dilihat dari fotonya ya sampai dari surat matanya nih mata itu kan jendela jiwa ya dari surat matanya terlihat sonding nama gak apa-apa nih boleh gak apa-apa yang pasti dia aja disini ya jadi ini sebenarnya dia udah lama ada sedikit ketidak nyamanan di grupnya ini oke jadi yari ini nih kayak ada sebuah ketidak nyamanan ya ada sebuah ketidak nyamanan dengan salah satu membernya juga tapi dia yang berpotensi untuk keluar justru yang persis keluar bukan dia waduh bukan dia oh jadi yang mas istilahnya mas Reza tangkep nih ya dari kelima ini walaupun dia bukannya tapi dia ada sedikit crash disitu betul ada crash ada crash dan dia ini tetap stay disini di grupnya karena memang ada tanggungan kebutuhan selain lifestyle juga keluarga tapi yang akan hengkang itu ini ada satu enggak tahu nanti mungkin bau cek ya benar atau enggaknya ada satu yang sudah mendapat tawaran lama sebenarnya untuk ke drakor atau ke film besar kemungkinan besar dia nih yang akan hengkang dia lagi pitching nih pitching tawaran mana yang cocok yang pas sesuai dengan budgetnya dan nunggu momen jadi yang mana nih mas kira-kira yang berpotensi lah yang tadi yang yang mas Reza bilang katanya bakal dapat tawaran-tawaran itu lebih ke dunia acting apakah jangan-jangan saya udah menebak sih karena dia nih yang paling aktif banget dalam dunia tersebut boleh mas kalau mas tadi siapa namanya yang foto ini yang sini ya sebelah kiri ya paling pojok ya bener kan saya juga ngepoknya gitu iya itu Joy si Joy ini memang lebih aktif juga sih di dalam dunia per-actingan lah ya biasanya ya di dalam dunia peran dia lebih aktif ya kan entah dia drug war entah dia film udah pernah belum ya correct me if I wrong setahu aku memang dari kelima member ini yang paling lebih aktif untuk dalam dunia tadi yang mas bilang dapat tawaran acting itu adalah si Joy ini oke walaupun tadi mas Reza bilang ya si Yeri ini nih malah yang istilahnya yang paling gak nyaman ya sebenarnya ya tapi karena ada faktor yang bisa dibilang ekonomi lah bisa dibilang ya faktor ekonomi dan juga mungkin kebutuhan lifestyle dan lain-lain ya dia tetap akhirnya meneruskan kontraknya meneruskan kontraknya oke nah untuk si Joy ini nih kan dia yang berpotensi nih istilahnya katanya mas ini udah banyak dong ya tawaran selain itu kan tawaran project nih istilahnya ya kayak film apa itu kan project tapi ini tawaran yang bisa dibilang tawaran-tawaran apa ya tawaran untuk pindah ke manajemen iya pindah ke manajemen ada ada jadi karena faktor itu juga ya faktor apa sih bisa dibilang selain apakah kontraknya dari kontraknya lebih menggiurkan kontraknya lebih menggiurkan dan ini jujur ya gue pribadi kan gue bukan kpopers gak tau isinya kontraknya juga tapi kontrak yang ditawarkan ke Joy ini di luar SM ya itu lebih fleksibel oke jadi tidak terlalu mengekang tidak terlalu ibaratnya ya saklak gitu si Joy istilahnya bisa lebih berekspresi di dalam bidang yang dia sukai betul dia akan lebih bisa mengembangkan sayapnya buat acting kah buat iklan kah sendiri kah karena kalau group harus group kontraknya kan oh bener-bener akan melihat gitu kan nih yang lainnya dapat apa enggak atau gini-gini oke padahal Irene juga ya kalau gak salah ya kalau gak salah Irene baru banget main film juga nih kalau Irene ya yang Irene yang paling cantik nih paca saya nih oh itu gak cocok kan selamat itu bekas saya ini lebih fitnah lagi oke 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 nah jadi kurang lebih tapi mereka jalan berempat group ini akan tetap aktif dan masih sukses mas ya akan dilakukan satu semacam audisi untuk pencarian gantinya Joy oh serius ya tapi ini cukup lama waktunya wah ini kalau kayak gitu akan mematahkan nih kalau kayak gini nih karena jarang banget group yang sudah besar ya misalnya 7 tahun gitu ya lebih mereka akan ditentang biasanya sama fansnya mas oh gitu tapi itu baru memang usul doang apa yang dilihat dari mas Rezan itu kan kembali apa yang hasil dilihat oleh gue pribadi itu yang beruntung kebenarannya nanti kita lihat aja bersama oke jadi kalau salah bully aja gue gak apa-apa santai gitu juga tapi yang bisa dibilang ya kayak Yeri ini salah satu member yang Yeri ini nih ya kan itu juga memang masuknya sih pas udah Red Velvet itu pas udah debut gitu loh jadi dia tuh kayak masuk terakhir gitu kan nah tidak ada besar kemungkinan akan ada seperti itu lagi kali ya iya bisa seperti itu tapi agak susah sih buat mencari apa mencari penggantinya akan agak cerit lama mungkin akan agak terjadi kevakuman sebentar ya sementara gitu untuk mencari member yang baru yang club dengan mereka ini oke kita lihat apakah itu tapi memang dari potensinya ya si Joy ini yang bakal capse oke lah balik lagi lah ini kan cuma prediksi aja ingat ya prediksi ya ya kan kita gak tau kita doain aja semoga memang Joy tetap di Red Velvet dan juga ya Yeri yang tadinya agak-agak banyak ada renggang-renggang gimana dengan member lain bisa berdamai bisa bagus gitu kan makin solid makin keren makin berjaya karyanya siap-siap tapi ada ada something wrong gak sih diantara kelima member ini something wrong dalam hal astral bukan apa mungkin personality oh kalau personality mereka kompak-kompak aja mas apakah cuma satu orang ini yang tadi Yeri yang agak ya mereka berlima sebenarnya memaksakan diri untuk terlihat kompak dan baik-baik saja di muka publik gitu kalau Yeri sendiri memang dia ada tekanan seperti psikologisnya ada juga selain kebutuhan tadi gitu kan disini juga tapi sekali lagi ini betul-betul bener ada disini ada ngeliat ada kata affair 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 dengan manajemen salah satu manajemen affair itu maksudnya lebih karena apa nih perselingkuh apa nih label relationship sana oh oke siap-siap-siap yaudah cukup gak usah dibahas lebih lanjut lagi nanti takutnya terlalu gimana gitu judus ya ya pokoknya kita lihat aja lah dan selanjutnya kita masuk ke grup selanjutnya untuk Matt Prophet seperti itu ya pokoknya kita doakan yang terbaik kita masuk ke Mamamoo waduh Mamamoo gimana ini pembawa apa ya pembawa grup ya apa entertainment ini jadi besar bener ini gara-gara grup ini juga nih namanya Mamamoo yang terjadi dari Wayne Solar, Moonbyul dan juga Huasa nih huasa ya kan habis itu kita lebaran habis huasa iya tergantung sih tergantung apa huasanya bener atau enggak iya bener masih ikut lebaran doang iya ikut huasa oke ini mas kira-kira gimana nih mas Reza melihat bahwa dari member Mamamoo sendiri apakah akan melanjutkan kontraknya nih karena menurut saya ya secara yang non begini ya secara personal aja nih informasi publik ya karena mereka sendiri pun mempunyai kekuatan vokal untuk jadi soloist tuh bisa untuk sendiri-sendiri itu dia justru disitu letak krusialnya sebuah idol group ya yang dimana mereka masing-masing memiliki kekuatan vokal yang saat ngumpuni masing-masing loh ya iya ini masing-masing loh masing-masing mereka bisa kayak menjadi solo-solo artis sendiri iya karena biasanya idol itu kan mengandalkan satu atau dua orang yang bagus banget suaranya ada yang bagus dance-nya jadi saling melengkapi iya nah ketika masing-masing sama-sama memiliki kemampuan yang sama itu akan timbul ambisi dan ego yang lebih besar dan itu yang dilihat dari Mamamoo ini yes oke jadi apa nih apakah akan melanjutkan kontraknya dengan entertainment tersebut masih kalau ini masih tetap masih ini kalau gak salah ini entretainmentnya rainbow bridge ya kalau gak salah ya masih ini masih karena beberapa isi kontraknya ya kalau kita bahas isi kontrak itu itu masih menguntungkan dua belah pihaknya oke beda dengan yang sebelumnya redprobat ya beda dengan sebelumnya agak sedikit memberatkan memberatkan mengekang member agak kurang fleksibel betul tapi kalau ini ini masih 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 bagus dan ini si ibaratnya si member-membernya ini masih merasa butuh dan perlu untuk memperpanjang si kontraknya dengan managementnya untuk lebih melambungkan kembali namanya dan menggeser nama-nama yang lain oke jadi istilahnya mereka masih nyaman masih nyaman oke simbiosis mutualismenya masih kuat oh siap-siap-siap jadi memang ada penyamanan walaupun memang nanti mungkin diisi kontraknya mereka akan lebih ada yang prefer solo-solo juga juga ada bisa jadi seperti itu karena memang mereka kayaknya di fleksibelkan lah ya beda dengan ya kalau kita bacaan red velvet yang tadi ya sebelumnya itu memang kalau SM salah satu agensi besar bisa dibilang ya agak sulit oh gitu ya ketat banget ya maksudnya ya gimana ya artisnya banyak mas artisnya banyak ya kan artisnya banyak terus jadi kayak kadang-kadang yang difokuskan artis yang mananya dulu untuk promo itu hal yang biasa dalam sebuah manajemen kalau ada satu yang lebih menguntungkan dia yang diutamakan biasanya betul nah tapi kalau mama mu sendiri dia adalah bisa dibilang pentolannya nih jagoannya di entertainment tersebut makanya kayak yaudah dia lu mau apa aja dia bebas gitu kali ya bisa jadi sebetulnya kalau ambisi mereka bagus sangat kuat sekali dan menjadi salah satu andalan di manajemennya mereka iya benar-benar nah ini tapi kalau kemungkinan untuk solo ya kemungkinan untuk solo yang paling sukses sukses dia ini solar oh ini solar namanya sesuai dengan namanya berarti ya solar ngampang terbakar kenapa? kenapa? ini kalau kalau secara gestur badan gestur badan apa manusia itu bisa dilihat gitu ini kalau dilihat dari kalau dilihat dari foto ya tapi sekali lagi ini belum tukar benaran dilihat dari foto semuanya tiganya ngadap ke depan gitu itu menandakan bahwa mereka ini gitu kan kalau secara energinya energinya rata gitu kalau yang solar ini dia punya pandangan sendiri dia melihat sendiri punya gaya sendiri artinya dia punya meniliki karir jalur yang beda dari temen-temen yang lebih tinggi oke tapi memang sebuahnya kayak rata gitu ya bukan rata maksudnya dalam artian emang sukses-sukses semua gitu sukses tapi yang paling sukses solar ini oke tapi sebenarnya kalau dalam aktualinya ya ke paling banget sering solo nih dan kayak udah jadi agak diva-diva gitu lah ya ini sih huasa huasa bener ya gimana kalau mas lihat huasa ini wajarnya kayak mirip pemain dulu ya film zaman dulu ada iya 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 bener-bener mukanya emang authentic banget kalau menurut gua sih iya tapi dari keempat member ini gimana ada mereka relationnya ke masing-masing member oke-oke aja sejauh ini masih fine masih fine ya oke siap-siap tapi sekali lagi ini untuk kebenaran temen-temen kita berdoa saja untuk kebaikan mereka berkarya ya kita langsung aja masuk ke grup selanjutnya waduh grup selanjutnya apa nih ya oke ini waduh ini grup kesukaan gua nih vendor gua juga iya uuuh uuuuh 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 uuuuh